Intro Dan sekarang waktu kita saksikan ini Ini merupakan skuad Indonesia Asun pelatih Alfred Riedel Ya inilah skuad terbaik Untuk merespons atas kekalahan dari Uruguay Dan kita lihat ada satu perubahan di sana Seorang Okto Maniani dimasukkan oleh Alfred Riedel Dan memang sangat pantas Rendra Seorang Okto dimainkan di sana Bersama Bustomi dan Firman Untuk menjaga lini tengah Di depan ada seorang Boas Tolosa dan Bambang Mamungkas Dan sekarang waktu kita saksikan Tim Maladewa Asun pelatih Ahmed Maruf Ya inilah tim yang coba diturunkan Maladewa Untuk meladeni Indonesia Dan kita lihat ada satu pergantian yang sangat signifikan Dimana seorang kipar Aftif Ahmed digantikan oleh Imran Yang memang merupakan kipar nomor satu dari Maladewa Dan salah satu pahlawan Ketika mereka menang dalam SAF 2008 Dan kita lihat ada seorang Ashwag di depan Bersama Fazil Dua duet maut Hilaria kick off Bambang pertama Para penyerang ketika menghadapi Uruguay Dimana mereka seperti terlewatkan Dan tidak ada di pertandingan tersebut Dimana bola dari belakang langsung ke depan Ya nampak Bustomi dan juga Firman Belum menemukan balance yang tepat di antara mereka Dan kita lihat pada sore hari ini Kembali dipercaya di luar ini Dan kita lihat Boci Rendra Buat luang dari Boas Tolosa Masih belum panas tampaknya Boas Tolosa Menerima trupas dari Bambang Pamungkas Abdul Ghani Akram Tidak offside Berbahaya sekali Tidak offside kali ini Wow cukup kosong Dan sebuah percobaan Yang dilepaskan tadi oleh Abdullah Ibrahim Melahirkan sebuah sepak pojok kembali Masih dapat dipatahkan Serangan kembali kemudian adalah Boas Tolosa Masih Boas Tolosa Kita saksikan sebuah counter attack Mencari Bambang Pamungkas Masih ada Muhammad Imran Dengan sangat baik Sudah mendapatkan sebuah shot on goal Tim Maladewa saat ini Maladewa kali ini akan melakukan sepak pojok melalui Nasir Mokhtar Wow cukup kosong Kita saksikan bagaimana free header yang dilakukan tadi oleh Arif Mohamed Kita melakukan passing-passing panic seperti ini kita lihat Losa-losa Dibeng-bengi dia oleh Tasnim Mohamed Dan cukup kosong adalah Okto Maniani Dan Okto Maniani dan Okto Maniani Goal Okto Maniani Berhasil mencatatkan dirinya Dalam sejarah sepak bola Indonesia Dalam debut keduanya di tim nasional senior Dengan mencetak gol di Stadion Siliwangi Bandung 1-0 Indonesia unggul atas Maladewa Ya full debut yang sangat baik bagi Okto Dengan terjadinya gol tadi Kesalahan yang sangat signifikan dirinya pertahanan Maladewa Dengan melepaskan seorang Okto sendirian Dengan cermat yang memilih spot yang sangat baik Kita lihat Kompasnya sangat baik dari Boci Kontrol dengan kaki yang sangat baik Men-setup dirinya dengan baik menuju pojok gawang Mohamed Imran mati gaya kita lihat Mantis masih tendangan yang sangat baik Datar dan terarah sekali Goal pertama bagi Okto Maniani Dalam sejarah penampilannya di tim nasional Indonesia Asfakali Masih Asfakali kali ini Dibengbaing oleh Firman Utina Berusaha melewati tiga pemain Asfakali Dan kali ini adalah Umar Mohamed Umar Mohamed cukup baik tendangannya Masih melebar dari gawang Marcus Harismolana Dalam rekor pertemuan dengan tim Maladewa Tim yang berada atau juga berasal dari negara Di daerah Samudera Hindia ini Terlihat jelas Alfred Riedel cukup berani Untuk meremajakan tim nasionalnya Praktis ada hanya Nova Arianto Pemain paling senior di Indonesia Kita saksikan aksi kembali dari Okto Maniani Losa-losa Tony Suchito Kembali kepada Okto Maniani Kita saksikan Okto Maniani dengan kecepatan Lari yang masih mampu Menguasai bola dan memberikan bola kali ini kepada Firman Utina Dan hampir saja terjadi gol bunuh diri bagi Maladewa Kembali kepada Firman Utina Dan ada Okto Maniani kembali Masih Okto Maniani kita saksikan Sayang sekali tadi Sayang sekali tadi dan kembali sebuah percobaan dari Firman Utina Boasal lo saatnya ke Bambang Pamukkas tadi Tony Suchito kali ini Masih Tony Suchito kita saksikan dan memilih sebuah tendangan langsung Tony Suchito berhasil merebut bola dan M Nasuha kali ini Baik sorry pressure dari Indonesia Bambang Pamukkas masih Bambang Pamukkas Kita lihat kaliber seorang Bambang Pamukkas terakhir M Nasuha mulai keluar membantu penyerangan Bola daerah kepada Bambang Pamukkas Maksudnya berikan bola kepada Jaya Teguh Angga Dan belum panas nampaknya Jaya Teguh Angga Kembali Bambang Pamukkas Jaya Teguh Angga kepada Bambang Pamukkas kembali Dan Bambang Pamukkas Masih belum bisa menambah jumlah golnya Bambang Pamukkas Pemilik 36 gol dari 71 kali penampilannya di Tim Nasional Indonesia Kerjasama sangat baik dengan Jaya Teguh Angga kita lihat Berusaha melewati keeper Ya sedikit saja tadi Memasukkan jalan pertandingan atau lebih agresif dalam lakukan tekanan Hariono kali ini kepada Benny Wahyuudi Hariono kembali Firman Utina Oh sayang Kembali cukup kosong kali ini Tidak offside Yongki Ariwowo dan Yongki Ariwibo Inilah dia yang ditunggu-tunggu dari seluruh pecinta sebab bola Indonesia Para pemain muda menunjukkan kualitasnya Dan kali ini adalah Yongki Ariwibo Berhasil menambah golnya menjadi 2-0 Indonesia unggul atas Baladewa Gaya dari seorang penyerang muda Yang kali ini membela remah Indonesia Yongki Ariwibo Ya inilah kualitas dari seorang Yongki Ariwibo Flair player yang dimiliki oleh Indonesia Sepintas tadi Sampak Firman Utina Tidak melihat run dari seorang Yongki Kita lihat di sini Sangat baik sekali timing dari Yongki Ya tidak offside jelas Dan dengan berputar Dia melepaskan tembakan ke arah gawang Sayang sekali goalkeeping error Dari Mohamed Imran Kita lihat Yongki dengan sangat baik Tidak melihat gawang Dia sudah tahu benar Dimana lokasi gawang Mohamed Imran Melakukan blunder Basic save tadi seharusnya Namun terkejut dengan Kejutan tembakan dari Yongki Sebuah debut yang pas bagi Yongki tentunya Ya bagi Okto dan juga Yongki Ariwibo Debut yang manis Mencetak goal perdana di tim nasional senior Kembali kali ini adalah Yongki Ariwibo Dan nampaknya berusaha untuk memberikan bola kepada rekannya Sesama pemain muda Jaya Tugu Angga Betul sekali Di 25 menit pertama tampil cukup impresif Namun ketika stamina sudah mulai berbicara Okto Maniani kali ini dan masih Okto Maniani Sudah berada di posisi offside kerjasama dengan Yongki Yongki Ariwibo Praktis tanpa masalah ini pertahanan Indonesia pada suatu hari ini Ya Yongki Ariwibo Pak Isla Tugu Angga Dan ini adalah dia Kerjasama dari para pemain Indonesia Dan Tony Sucipto juga mencetak goal perdanaannya di tim nasional senior Indonesia Setelah naik pangkat sebelumnya menjadi captain kesebatan tim nas U23 Indonesia Tony Sucipto berhasil mencetak goal ketiga bagi Indonesia Untuk unggul atas Maladewa di sore hari ini Ya sangat baik sekali tadi Tony memanfaatkan crossing daripada Yongki Ariwibo Targetnya adalah Jaya Tugu Angga namun ketika Jaya Tugu Angga tidak menjaga apa Jadi kita lihat Tony dengan sangat sigak Melakukan tembakan fold yang begitu luar biasa mengarah ke pojok dawang dari Muhammad Imran Kita lihat terkejut ini pertahanan dari Maladewa melihat pergerakan Tony Dan sangat baik sekali finishing rendra dari seorang Tony Sucipto Regenerasi yang baik tentunya di sore hari ini Bukan sebuah pelanggaran? Ya, tampaknya Pertandingan persahabatan Indonesia menghadapi Maladewa telah usai 3-0 Indonesia unggul atas Maladewa